Intro Perseteruan antara Jadon Sancho dan juga Eric Ten Hag Dalam beberapa hari terakhir ini menjadi headline news di beberapa media Karena ya MBU Coba yang berseteru itu adalah Pep Guardiola dengan Kevin De Bruyne aja deh Atau Arteta dengan Odegaard atau Klopp dengan Nunes atau dengan Jota Nggak akan sesenai ini beritanya gitu Karena apa? Karena MBU Karena ada istilah Nggak MBU nggak makan gitu loh Jadi mau di Indonesia, mau di luar negeri istilah itu ada Karena MBU itu adalah komoditas terpanas yang ada di dunia sepak bola Selain karena timnya itu sedang berantakan Pertama yang kedua karena marketing dia yang bagus gitu loh ya Tapi walaupun sekarang MBU sedang meraih predikat sebagai tim mediocre Berdasarkan permainan gitu loh Cuma ya dibawah Eric Ten Hag ini semoga ya kita berharap fans MBU Agar Eric Ten Hag bisa mengembalikan kejayaan dan juga dibawah MBU gitu loh Terus Nah Kejadian ini kan bermula pada saat Eric Ten Hag mencoret nama Jadon Sancho Untuk masuk dalam starting eleven ataupun dalam pemain yang dibawa deh Pemain yang dibawa ke Emerald Stadium Karena Eric Ten Hag peralasan Barto pun beranggapan bahwasannya Jadon Sancho tidak Menunjukkan etikat baik untuk berlatih Ataupun tidak dalam level terbaik dia untuk berlatih gitu Dalam latihan gitu loh Kemudian dibalas oleh Jadon Sancho melalui Instagram atau Twitter dia gitu Yang mana dia menyanggah apa yang dikatakan oleh Eric Ten Hag gitu Oke Maka dari itu di video kali ini Kita akan coba membahas terkait dengan Dengan apa namanya Dengan Dengan kasus ini Kalian juga boleh berkomentar Kalian juga boleh Boleh apa namanya Boleh mengkoreksi aku Kalau aku salah silahkan tulis di kolom komen gitu Gak apa-apa kita berdebat Kita berdiskusi di kolom komen gitu Nah Yang pertama gini Kasus terkait dengan perselisian antara pemain dan juga pelatih Itu bukan kasus pertama di sepak bola gitu loh Ngerti gak Ya yang paling terkenal ya musim lalu aja deh Musim lalu itu ada perseteruan antara Kevin De Bruyne dan juga Pep Guardiola atau Cancelo dan juga Guardiola Cancelo gak senang dia gak pernah dimainin Ya dia marah Kemudian dia di loan ke Bayern München Kemudian sekarang dijual ke Barcelona Cuman bedanya dia tidak ngomong di media Begitu juga dengan Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne dan juga si Guardiola itu pernah berselisih di musim lalu Pada saat laga Sebelum laga Siti melantotan Makanya Siti kalah Yang mana Siti kalah Satu kosong ya Kalau gak salah Yang mana Driburnin itu dibangkut cadang Yang dibaikan itu Rike Lewis Kalau kalian pencinta sepak bola Pasti kalian ingat pertandingan itu gitu loh Cuman beritanya gak naik Karena apa satu Pemain tidak speak up Dan juga yang kedua itu bukan M.U Gitu loh Gerti gak Kalau coba kalau itu M.U Pasti berita udah kemana-mana Coba kalau Bruno dicadangkan aja Pasti berita udah kemana-mana Kenapa Bruno dicadangkan blablabla Dan lain sebagainya Cuman ini karena bukan M.U Jadi gak di Gak di apa ya Tidak di Diberitakan lah di mana-mana gitu loh Yang paling terkenal itu adalah Perselesen antara Sir Alex dan juga si David Beckham gitu loh Karena David Karena ya Si Sir Alex Tidak senang dengan apa yang ditampilkan oleh Beckham Karena dia lebih sering Menjadi model sana-sini Ketimbang memperbaiki permainannya Di lapangan gitu Kemudian M.U kalah Atau tertinggal di babak pertama Atas siapa si aku lupa Kemudian di ruang ganti Si Sir Alex itu kesal Dan meluapkan kesalahannya Kepada David Beckham Yang kemudian menendang 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 apa namanya Menendang Sepatu Sepatu sepak bola Gak sebenarnya gak sengaja Dia nendang ya Kemudian kena pelipis si Beckham Kemudian kan disini Kalau kalian lagi internet Di pelipis sebelah kiri ya Sebelah kiri si Beckham itu Kelihatan bosannya itu dijahit Nah itu adalah Perselisihan pemain dan pelatih Yang paling terkenal Artinya kan ini bukan Kasus pertama Cuman bedanya Pemain dulu dan pemain sekarang Mereka tidak speak up Mereka tidak 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 apa ya Tidak Tidak ungkapkan ke media Satu memang dulu Memang pemain dulu Belum mempunyai Instagram Twitter TikTok Youtube Dan sebagainya Kalau sekarang kan Pemain itu sudah Kasarnya sudah memiliki Medianya sendiri Kalau dulu kan Ya media itu Media Media masal Media 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 publik Bukan media pribadi Jadi tidak Beritanya tidak Tidak secepat sekarang Untuk tersebarnya Kayak gitu Nah kemudian Ya Aku ngebayangin aja Aku ngebayangin Bagaimana rasanya Ketika Sekarang itu Pelatihnya adalah Sir Alex Ferguson Rasaku Sancung Gak akan Dimainkan Sepanjang musim Atau dia akan Dimainkan Tapi dikirim Ke U23 U21 Mungkin Karena ya Sir Alex Tidak berkompromi terhadap pemain Sir Alex pernah bilang Tidak No player Bigger than club Tidak ada pemain yang lebih besar Daripada club Dia buang banyak pemain Backup dia buang Yapstam dia buang Kemudian Ronaldo Bahkan kalau aku bilang Itu dibuang sama Sir Alex Karena Ronaldo tidak Menginginkan untuk bermain lagi Bersama Yemi Tapi dia ingin bermain Bersama Real Madrid Ya Pelatih-pelatih Gini kan harus Harus dibibit Kasar gitu Harus dipelihara Karena ya memang betul Gak ada pemain yang Bule lebih besar Daripada Pelatih Nah sekarang Kalau kita masuk Asusnya Sancho Sekarang gini Aku tanya deh Sama kalian Sudah hampir 3 tahun ya Sudah hampir 3 tahun Dia di MU Apa sih yang diberikan Sancho Zero Nothing Gak ada gitu loh Dan menurutku Ten Hag sadar akan Nah itu gitu loh Sebenarnya Ten Hag Itu sayang sama Sancho Buktinya apa Buktinya adalah Ketika di Orang Rehat Di Piala Dunia Sancho itu dikirim ke Belanda Untuk memperbaiki fisik Mental Dan juga Ya skill individu dia Secara Secara personal Untuk diperbaiki Sancho itu Ten Hag itu sayang Sancho Sehingga Dia dikirimlah ke Belanda Gak itu Ngerti gak Jadi Kemudian Ya semuanya Aku sih gak kaget Kalau Ten Hag Habis kesabaran Dengan ini pemain Karena Yang pertama Dia dibeli 90 juta Yang kedua Gaji dia itu Salah satu gaji Yang termahal Yang ada di DMU Tapi dia tidak Memberikan apa Memberikan kontribusi Sesuai dengan harga Dan gajinya Karena dia main Karena dia main malas Malasan Karena dia juga Turun jarang Bahkan Di beberapa pertandingan Aku melihat reaksi RTN Hag terhadap Janon Sancho Yang malas Membantu pertahanan Dan juga terkesan Malas untuk Untuk apa ya Untuk link up Dengan teman-temannya Artinya Kontribusinya itu ya Kalau aku boleh kasih nilai Kontribusinya selama DMU Cuman 3 atau 4 Aku kasih nilai 100 sampai 10 ya Aku kasih 3 atau 4 gitu Karena Yang ada yang Yang spesial Dari dia Sebelum 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 Apa ya Sebelum dia bergabung Dengan EMU Bahkan aku bilang Kok pemain GK ini 90 juta ya Di Dortmund gitu Sebelum dia pindah ke EMU Aku bilang Dia gak akan kemana-mana Karena Di Dortmund dengan Liga yang di bawah Di bawah EMU Di bawah EMU Di bawah Liga Inggris Secara kompetisi Dia aja tidak Sewah itu gitu loh Biasa aja gitu Cuman kok Ya kembali lagi Pada zaman itu ya CEO-nya itu Si Woodward Tolol itu gitu loh Ngerti gak Jadi Gak heran gitu Dia lebih mementingkan Faktor komersil Daripada faktor sepak bola Karena dia bukan Orang sepak bola Karena dia adalah Orang Ini apa namanya Orang Apa ya Orang Orang ekonomi gitu Orang-orang Ya ya Orang finance gitu Nah Jadi ya gak heran gitu Banyak pembelian dia yang aneh-aneh gitu Nah Terkait dengan Si Sancho Dia bilang Yang menjadi permasalahan adalah Sebenarnya Tidak akan menjadi permasalahan Kalau Sancho tidak bicara Di sosial media dia Dia bilang Bahwasannya setelah Retina mengeluarkan pendapat Eh mengeluarkan komentar Bahwasannya Dia tidak Sancho tidak menunjukkan Etikat baik ya Kasarnya ya Etikat baik untuk berlatih keras Dia bilang Jangan percaya dengan Apapun yang kalian dengar Atau kalian baca Saya hanya menjadi Kambing hitam selama ini Saya selalu menjadi orang Yang disalahkan lah Kasarnya Ketika MU kalah Gitu loh Ya memang betul Gitu loh Ketika dia bermain Emang apa yang diberi dia Gak ada Nol loh Gitu loh Kosong gitu Yang juga aku sayangkan Kenapa dia harus ngomong Di sosial media Cukup dia ngomong sama Si Tenhard Bos Cukup datang ke Kantornya Bos Aku gak suka dengan apa yang kau bilang Gitu loh Coba ngomong sama aku Apa salahku Apa dosaku Gitu loh Kemudian ngomong Rasaku Eritenak juga Juga akan Eritenak kan Seperti yang kubilang Eritenak itu bukan orang yang Yang apa ya Bukan orang yang Keras Cuman dia adalah orang yang tegas Gitu Kalau tidak ya tidak Bukan keras Kepada pemain Tapi dia Tapi dia itu adalah Orang yang tegas Terhadap pemainnya Gitu ya Which is bagus untuk MU Gitu Karena pemain MU Rata-rata itu manja Gitu loh Nah terus Dan juga Yang Menurutku agak Konyol adalah Komentar dari Pierce Morgan Gitu ya Ya kalau Dia kan bilang Di 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 Sancho yang terkait dengan Pernyataan dia Pernyataan Sancho Dia bilang Ya kalau mau Meluarkan unek-unek Ya harus Eh Apa Kalau Kalau Sancho mau Meluarkan unek-unek Silahkan datang ke Pierce Morgan Uncensored Tempat dimana Ronaldo mengeluarkan Unek-uneknya Kepada MU Gitu Ini orang lagi Satu orang ini Menurutku ini adalah Sampah masyarakat Karena aku termasuk orang yang Percaya bahwasannya Media itu Ini gak-gak semua sih Beberapa Bahkan semua Kalau aku bilang Media itu adalah Media itu Kalau mereka gak punya berita Mereka create berita Mereka buat berita Gitu loh Untuk apa Ya kalau mereka gak nulis Mereka gak makan Gitu loh Mereka gak punya berita Mereka gak makan Karena kalau mereka gak punya berita Sponsor gak mau datang Gitu juga dengan Si Pierce Morgan Pierce Morgan Luak saat ini Aku udah cukup Geram Kenapa dia harus Mengurusi rumah tangga MU Kenapa pada saat Cancelo Kenapa pada saat De Bruin ribut dengan Bob Guardiola Dia tidak 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 minta untuk Untuk apa Untuk wawancara Gak ada Gitu loh Cuman karena Kenapa pada saat Ronaldo Kenapa pada saat Sancho Dia sentil Gitu Karena apa Dia tahu Gitu loh MU itu komoditas Yang bisa menghasilkan Uang untuk dia Ya orang-orang kayak gini kan Go to hell aja Gitu loh Pemain Iya gitu loh Dia ini kan kalau gak salah Kalau gak salah Dia itu kan jurnalis Wartawan gitu Jadi Kalau menurutku Ya Orang-orang kayak dia ini Harus dibuang Getong sampah Yang isinya Yang isinya Bangke apa Bangke-bangke Bangke binatang Gitu Karena Orang-orang kayak gini Orang-orang yang akan Memanfaatkan Coba deh nanti Sekali lagi Kalau misalnya R.TNH itu ribu lagi Dengan pemain Pasti dia bilang gitu Lagi gitu Karena apa Karena dia tahu Dia tahu bahwasannya G.MU gak makan Terus Yang lainnya adalah Pertanyaannya Apakah Jaro Sancho Tetap in atau out Kalau aku bilang Kalau aku jadi R.TNH Pemain kayak dia Aku buang Karena apa Aku bukan membela R.TNH Aku lebih membela klub Karena Aku tahu R.TNH gak akan bohong Dia R.TNH itu Tidak akan bohong Karena dia lebih tahu Daripada kita Keadaan tim seperti apa Kalau dia Kalau si Jaro Sancho Tetap berada di Tapi juga Gak memberikan kontribusi Apa-apa Bagus di Kontraknya di akhir Atau di terminat Atau Kalaupun misalnya Ada beberapa solusi Sebenarnya Kalau aku berbadi Yang pertama R.TNH dengan Sancho itu Itu berdamai Artinya Salih maaf-maafkan Which is menurutku Agak sulit Karena R.TNH Pasti punya sikap Kita akan lihat Dalam beberapa hari ke depan Apa keputusan klub Dan juga R.TNH Terhadap Jaro Sancho Itu yang pertama Mereka berdamai Which is Susah Yang kedua Dia tetap berada di tim Tapi dia tidak dimainkan Tapi dia malah dioper ke Tim Tim Apa Tim 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 Junior Maksud itu U1 Atau U23 Pasti Itu yang kedua Yang ketiga adalah Menterminate dia Menterminate Kontraknya Artinya Kontrak itu Di-freeze Dibekukan Atau Diakhiri sebelum waktunya Yang mana menurutku Itu agak gagal Karena Kalau kayak gitu Itu datang dari pihak MU Pasti MU harus membayar Pesangon kepada si Sancho Pasti lebih mahal lagi Karena dia masih punya kontrak Sekitar Satu atau dua tahun lagi Di MU gitu Nah Karena begitu Menurutku aku punya Sebuah advice Kepada MU Atau pun Walaupun gak didengar juga Sama MU Mungkin kalian boleh Sepakat Tapi tidak MU atau klub lainnya Harus punya Kesepakatan Ketika tanda tangan kontrak Bahwasannya Pemain itu Tidak diperbolehkan Untuk bicara Terkait dengan Internal Team Di media Maupun di media masa Atau di media sosial Pribadi Karena itu akan Merugikan si pemain Dan juga klub Ketika itu dilanggar Mungkin ya Disangsi Misalkan Gaji tidak turun Selama Tiga bulan Artinya Pemain ini Harus dibuat takut Bahwasannya Ketika dia melakukan itu Akan ada sanksi Yang akan Dibuat dia Sekarang kan tidak Ya mungkin Akan dijual Ataupun Akan tidak dimainkan Coba yang Yang di Apa namanya Yang diberikan sanksi itu Adalah terkait dengan Uang dia Pasti dia berpikir ulang Jadi menurutku MU ataupun Klub-klub lain Harus membuat Peraturan di dalam kontrak Bahwasannya Pemain itu tidak boleh Menjelek-jelekkan Klub di depan media Baik media masa Atau media sosial Untuk apa? Untuk menjaga citra klub Karena pemain dan Pemain dan pelatih Itu bisa pergi Tapi Klub itu tetap Dan tidak akan pergi Selagi mereka Tidak bangkrut Nah itu Opini ku terkait dengan Riktion Hark Dan juga Janun Sancho Bagi kalian yang tidak sepakat Ya bola-bola saja Silahkan tulis di kolom komen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!